Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan juga Keberuntungan Pada hari ini, hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan juga Keberuntungan, di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Langsung saja simak videonya Sampai akhir, supaya Tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung Zodiac pertama Yang akan beruntung Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman Sagittarius Di sini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Cup Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Memang ada beberapa Situasi-situasi Yang cukup bagus Ada kebahagiaan Dan juga ada keceriaan Yang kemungkinan besar Memang bakalan dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Sagittarius Ada 3 hal yang luar biasa Yang akan mendasari Keberuntungan kamu Pertama adalah Perasaan bahagia Perasaan bahagia Yang kamu rasakan Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Memang akan menghadirkan Hal-hal yang baik Menghadirkan hal-hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Memang adanya kebahagiaan Inilah merupakan Keberuntungan yang pertama Dan yang kedua Secara posisi rejeki Bagi teman-teman Sagittarius Pada hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini pun Kamu juga merasakan ya Adanya beberapa Situasi-situasi yang lancar Adanya situasi yang baik Di dalam kondisi Keuangan kamu Selalu saja Ada kebaikan-kebaikan Yang nyata Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Rejeki kamu Selalu ada rejeki yang bagus Selalu ada rejeki-rejeki yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga kamu dapatkan Di dalam kondisi Keuangan kamu Tetapi tetap hati-hati ya Di hari ini Ada beberapa pengeluaran Yang memang harus Diwaspadai Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan yang terakhir Secara hubungan asmara Bagi teman-teman Sagittarius Yang sudah menikah Ataupun yang belum menikah Secara posisi hubungan asmara Memang kita bisa katakan Kamu berada dalam situasi yang baik Kamu dalam situasi yang saling mengerti Saling memahami dengan pasangan Sehingga apa? Ini menghadirkan Kebaikan-kebaikan yang luar biasa Yang memang bakalan bisa kamu terima Dan juga bakal bisa kamu dapatkan Di dalam urusan asmara kamu Jadi ya Sekalipun ada konflik Sekalipun ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Untuk teman-teman Sagittarius Kamu selalu mampu Kamu selalu bisa Untuk menyelesaikan Masalah apapun yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Memang inilah Alasan yang mendasari Zodiac Sagittarius Mendapatkan keberuntungan Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Pack of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Five of Pentacles Secara rezeki Memang ya Teman-teman Gemini Hampir satu frekuensi Dengan apa yang dirasakan Dengan apa yang didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena ya at least Terlepas dari apapun itu Terlepas dari apapun Yang terjadi Untuk teman-teman Gemini Kamu pada hari ini Merasakan Adanya hal yang positif Adanya hal baik Yang kamu terima Di dalam Rezeki kamu Baik itu Rezeki materi Rezeki non materi Pada hari ini Betul-betul melimpah Kamu dapatkan Tetapi waspada Ada kartu Five of Pentacles Yang menggambarkan Bagi teman-teman Gemini Memang kamu harus bisa Lebih waspada Kamu harus bisa Untuk lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Gemini Itu sendiri Jadi ya Jangan mentang-mentang Hari selasa ini Ada rezeki yang bagus Ada rezeki yang lancar Terus Kamu bisa Seenaknya saja Di dalam Memperlakukan Posisi Pengeluaran kamu Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus Hati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena apa Ketika terjadi Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Maka otomatis Ini adalah sesuatu Yang merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Tetap harus bisa Lebih waspada Tetap harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah bisa Merugikan Kamu sendiri Dan keberuntungan Yang kedua adalah Kemampuan menghadapi Masalah ya Di bulan Februari Ini memang ya Teman-teman Gemini Punya kemampuan Yang hebat Punya kemampuan Yang luar biasa Untuk menghadapi Berbagai macam Perkara Menghadapi Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Baik itu Masalah usaha Masalah pekerjaan Ataupun Masalah-masalah yang lainnya Itu bisa Tuntas Dan juga bisa Terselesaikan Dengan Sebaik-baiknya Jadi ya Kamu cukup beruntung nih Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Kamu mampu Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Inilah alasan Yang mendasari Zodiac Gemini Beruntung Pada hari Selasa ini Dan yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini ada kartu 5 Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu S Oswald Meskipun ya Di hari Selasa Tanggal 31 Februari Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu mengalami Beberapa perkara Mengalami beberapa Tekanan-tekanan Dan bahkan Ada beberapa Fitnah-fitnah Yang kamu terima Tetapi ya Apapun itu Di sini saya sampaikan Kamu berada Dalam satu keadaan Yang betul-betul Mengerti Kamu dalam satu keadaan Yang betul-betul Bisa memahami Terkait dengan Apapun yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya memang Kamu di sini sadar diri nih Ada fitnah Ada masalah Yang memang diakibatkan Oleh beberapa orang Di sekitar kamu Tetapi ya Teman-teman Cancer Kamu di sini cukup beruntung ya S Oswald Kamu mampu Untuk apa? Untuk menyikapi Segala sesuatunya Dengan baik Menyikapi Segala sesuatunya Itu dengan bijak Sehingga apa? Kamu bisa mampu Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya meskipun Ada fitnah Ada beberapa masalah Yang timbul Tetapi ya teman-teman Cancer Kamu beruntung Bisa menuntaskan Dan bisa menyelesaikan Itu semua Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Secara posisi rezeki Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Cancer Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur ya Dengan rezeki-rezeki yang baik Bersyukur dengan Rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Kamu di hari ini masih Merasakan banget nih Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang Cukup positif ya Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Rezeki kamu Terutama rezeki materi ya Memang bagi teman-teman Yang memiliki Zedia Cancer Secara posisi rezeki materi Selalu saja Ada hal-hal yang baik Selalu saja Ada hal-hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Bersyukur Bersyukur dan bersyukur Untuk teman-teman yang memiliki Zedia Cancer Kamu berada Dalam situasi yang bagus Dalam situasi yang positif Di dalam posisi Kerejekian kamu Dan dari poin-poin inilah Yang memang Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Yang akan didasarkan Oleh Zedia Cancer Di hari Selasa 21 Februari 2023 Ini Dan kemudian Zedia yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zedia Virgo Di sini ada kartu Nine of Cups Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Six of Cups Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zedia Virgo Di poin yang pertama Untuk teman-teman Virgo Kamu di hari ini Selasa 21 Februari Tahun 2023 Kamu mampu Untuk menyusun Rencana-rencana Yang baik Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Apapun itu Di sini bisa kita katakan Ada beberapa Rencana-rencana Yang terwujud Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Bagi teman-teman Virgo sendiri Keberuntungan yang pertama Adalah Bagi teman-teman Virgo Kamu merasakan Adanya rencana-rencana Yang terwujud Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Virgo Ini merupakan Keberuntungan yang pertama Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang berikutnya Terkait dengan Posisi rezeki Nah ketika kita Berbicara soal Posisi rezeki Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Memang kamu bisa Merasakan ya Adanya beberapa Hal yang baik Adanya beberapa Hal yang lancar Yang bakal Kamu terima Dan juga Kamu dapatkan Secara posisi Rezeki kamu Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang bagus Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang luar biasa Yang bakal Kamu terima Dan juga Bakal kamu rasakan Di dalam kondisi Rezeki kamu Selalu saja Ada kondisi keuangan Yang baik Selalu saja Ada kondisi keuangan Yang lancar Di hari Selasa ini Sehingga Ini akan menimbulkan Efek yang baik Akan menimbulkan Efek yang positif Di dalam diri kamu Secara rezeki Dan terakhir Di dalam posisi Ketenangan Menghadapi masalah Zodiak Virgo Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini pun Kamu merasakan Adanya situasi Yang cukup tenang Di dalam menghadapi masalah Sehingga dengan Ketenangan kamu Inilah yang mendasari Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan inilah Keberuntungan kamu Di hari Selasa 21 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Seven of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Ace of Cup Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aquarius Di poin yang pertama Di sini saya sampaikan Teman-teman Aquarius Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini kamu merasakan Adanya situasi Yang bagus Kamu merasakan Adanya situasi-situasi Yang lancar Yang memang Bakalan kamu terima Dan juga Bakalan kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya situasinya Kamu mengalami Beberapa Hal-hal yang baik Kamu mengalami Beberapa Hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Kenapa? Kamu selalu saja Mendapatkan rezeki-rezeki Yang bagus Mendapatkan rezeki-rezeki Yang lancar Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Selalu bisa bersyukur Dengan rezeki-rezeki Yang baik Dengan rezeki-rezeki Yang lancar Yang bakal kamu dapatkan Pada situasi Hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini Dan tapi Hati-hati juga Zodiak Aquarius Di fase seperti saat ini ya Pasti akan ada Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Bakal ada Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang bakal Kamu rasakan Di dalam Kondisi kehidupan Kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk Zodiak Aquarius Jangan mentang-mentang Dalam satu Kondisi yang Sepertinya bagus Tetapi kamu juga harus Bisa lebih waspada Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Hati-hati Jangan sampai Jangan sampai ada Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Dan di sisi yang lain Dalam hal usaha Dan juga pekerjaan Pada situasi hari ini Hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Setidaknya Untuk Zodiak Aquarius Kamu masih merasakan Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Di dalam Kondisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Selalu saja Ada kemampuan yang bagus Selalu saja Ada kemampuan yang luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam Kondisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Ada kemampuan yang hebat Ada kemampuan yang luar biasa Yang dimana Kamu mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan yang terjadi Nah dari hal inilah Yang akan memicu Terjadinya kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang memang Bakal dirasakan Dan juga Didapatkan oleh Zodiak Aquarius Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiak terakhir Yang bakal beruntung Adalah untuk Teman-teman Libra Disini ada kartu Eight of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu King of Swords Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini untuk teman-teman Libra Kamu seharusnya bisa untuk Lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini kamu akan berada Dalam situasi yang baik Kamu akan berada Dalam situasi yang cukup lancar Terkait dengan Posisi kehidupan kamu Bakal ada keberhasilan Bakal ada kesuksesan Yang bakal bisa diterima Dan juga Bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Sehingga Untuk teman-teman Libra Kamu di fase saat ini Di hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Kamu akan bisa merasakan Adanya keberhasilan Dan juga Adanya kesuksesan Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu bisa merasakan Bahwa di hari ini Ada limpahan rezeki yang bagus Ada limpahan rezeki yang luar biasa Yang memang bakal bisa Kamu terima Dan juga Bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Bersyukur Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Bersyukur Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Pada hari ini Hari Selasa Tanggal 21 Februari Tahun 2023 Ini Jadi ya Inilah gambaran Zodiak Yang bakal berpotensi Untuk mendapatkan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Pada hari Selasa 21 Februari 2023 Ini Resonate Tidak Resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan ketika ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lapur Dini Pangastuti Jaya Hati Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton